Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Layla Isikomah NPM 1914-1510-34 Saya berasal dari Jurusan Kemutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung Di sini saya akan membaparkan hasil pengamatan Tahap-tahap proses pembungaan Lamporo Selama 4 kali pengamatan Pada pengamatan kali ini Pengamatan dilakukan di Kesamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Yaitu pada waktu 11 April 2020-26 April 2020 Ada beberapa paparan yang akan saya sampaikan di luar hasil pengamatan Yaitu Taksonomi Pohon Lamporo Kingdom, Pelentae, Divisi Magno Leopita, Klasis Magno Leopsida, Subklasis Prosidae, Ordo Fabales, Paparan yang kedua meliputi morfologi Lamporo Yang pertama, pohon Kedua, daun Ketiga, bunga Dan keempat, buah biji Pada pohon Lamporo terdapat akar dan batang Perakaran pada tanaman Lamporo adalah akar tunggang Akarnya yang kokoh dapat menembus kuat ke dalam tanah Sehingga pohon tidak mudah kembang oleh tiupan angin Tekstur permukaan batang kasar Keras, ada guratan garis-garis secara vertikal atau berbintil-bintil dan berlentisel Warnanya kecoklatan Pohon Lamporo memiliki ketinggian mencapai 20 meter Meskipun pada umumnya hanya 2-10 meter Percabangan pohon ini rendah serta banyak Ranting-ranting Lamporo berbentuk bulat, torak, dengan ujung ranting berbulu rapat Yang kedua, ada daun Lamporo Daun Lamporo termasuk jenis daun majemuk Dan berbentuk menyirip rangkap dengan ujung ranting serta pangkal daun miring Permukaan daun Lamporo mempunyai rambut, halus dan tepinya berjumpai Yang selanjutnya, ada bunga Bentuk bunga Lamporo berupa bongkol Bertangkai panjang yang berkumpul dalam 2-6 bongkol Setiap bongkolan tersusun secara rapi dari 100-180 kuntum bunga Menyusun secara bulatan seperti bola warnanya putih kekuningan Dengan ukuran berdiameter 12-21 mm Tangkai panjang 2-5 cm Morfologi yang terakhir, ada buah dan biji Buah tanaman Lamporo mempunyai bentuk yang menyerupai pita lurus, pipih serta tipis Berukuran 14-26 cm dengan lebar 2 cm Buah yang mentah berwarna kehijauan mudah Sedangkan buah yang sudah masak akan berwarna merah menjadi kecoklatan Memiliki sekat-sekat diantara bijinya Untuk setiap buah dapat menghasilkan 15-30 biji Bentuk bijinya bulat Pipih berukuran kecil yaitu 6-10 mm Dan lebarnya 3-4,5 mm Dengan warna coklat tua yang mengkilap Masuk ke dalam pembalasan inti yaitu hasil pengamatan Pada pengamatan pertama kali dilakukan Yaitu pada hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 Ketiga bunga dalam tahap induksi bunga Atau biasa disebut dengan evokasi Yaitu suatu tahap ketika meristem vegetatif diprogram Untuk mulai berubah menjadi meristem reproduktif Umumnya, amat sukar dipastikan bahwa ini adalah tahap pertama Karena tidak jelas dengan kasat mata Pada pengamatan kedua kalinya Yaitu pada hari Sabtu, 18 April 2020 Keadaan ketiga bunga Yaitu dalam keadaan inisiasi bunga Tahap ketika perubahan morfologis Menjadi kunci preproduktif Dan mulai dapat terdeteksi secara makroskopis Pada pengamatan ketiga Hari Sabtu, 20 April 2020 Keadaan ketiga bunga Yaitu dalam perkembangan kunci menuju antesis Jika dilihat, ketiga bunga mulai terlihat Tampak mekar dan ada perubahan sedikit pada warnanya Dan mulai tampak putih-putih-putih kecil Namun, pada tanggal 26 April 2020 Ketiga bunga mencapai tahap pemekaran bunga Jika diperhatikan, satu diantara ketiga bunga tersebut Masih berwarna putih dan segar Sedangkan dua lainnya sudah berwarna coklat dan hampir layu Mengapa hal itu terjadi? Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam proses pembuahan Bunga bongkol yang telah masak tidak semuanya berhasil dalam proses pembuahan Dan hanya beberapa saja yang berhasil menjadi buah Setelah bunga dibuahi, maka perhiasan bunga akan layu dan mengering Yang akhirnya gugur seiring perkembangannya Terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh